Dilembangkan demonstrasi Taufiq Al-Quran tingkat Juz Amah bin Nomor dan dua Juz ke atas Demonstrasi akan dipandu oleh Ustadz Misbahun Ni'am Al-Hafidh Kepada beliau diaturkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falamudillalah Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang kami muliakan Segenap pengasuh pondok pesantren tahfidul Quran Al-Ash'ariyah Segenap pengurus siayasan Al-Ash'ariyah Bapak Ibu Wali Santri Tamu undangan Hadirin Hadirat Rahimahkumullah Sebelum acara demonstrasi dimulai Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Pertama Bahwa peserta demonstrasi Atau Khotimin Angkatan 17 Asrama SD Tahassus Al-Quran Ada tiga kategori Yaitu kategori juz ama Kategori binadhor Dan kategori dua juz ke atas Untuk kategori binadhor Yaitu mampu menghafal Salah satu empat surat Yang sudah ditentukan Di antaranya surah Yasin Surah Ar-Rahman Surah Al-Waqi'ah Dan surah Al-Muluk Kedua Bahwa waktu demonstrasi Kurang lebih hanya 20 menit Untuk itu Bagi putera putri Yang nanti kami panggil Sesuai dengan nomor urut pendaftar Kepada Bapak Ibu Yang akan menguji Dimohon Untuk bisa menempatkan diri Di tempat persiapan Ketiga Nanti bagi peserta Demontrasi Tafid Akan memperkenalkan diri Sekaligus menyampaikan Perolehan kategori hafalan Mohon nanti Pertanyaan Bisa disesuaikan Keempat Untuk surat yang diujikan Kalau panjang Mohon tidak Menghabiskan surat Cukup Tiga Atau Empat Baris saja Atau Ayat setelah itu Dicukupkan dengan kata Suahih Terima kasih Cukup Yang terakhir Kalau ada kesalahan Untuk dikatakan Khotok Atau Mohon diulangi kembali Demikian Bapak Ibu Hal-hal yang perlu kami Sampaikan Selanjutnya Akan kami panggil Akan kami buka termin pertama Dengan kami panggil Dua santri pendaftar pertama Nanti dimohon maju Bergantian secara urut Bapak Ibu Yang putra Atau putrinya kami panggil Monggo langsung Bisa menempatkan diri Kami panggil yang pertama Ananda Wafaromadina Selanjutnya Untuk ayah anda Atau ibunda dari Ananda Untuk mempersiapkan diri Berkenalkan nama saya Wafaromadina Putri Bapak Ahmadin Dari Banyamas Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Wafa'romadina Tolong teruskan ayat berikut ini A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ta'arifu fi wujuhihin nadwara ta'l-raim A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Yusqawna mirrahikim maktum Khitamuhu mis Wapidhalika faliyatanafasil mutanafisun Wamizajuhu min tasnim A'ina yashqabu bihal muqarrabun Innal ladina jaramu kanu Minal ladina amanu yathakun Wa'idha maru bihim yataghomazun Wa'idha mqalabu ila ahlimu Qalabu fakihin Wa'idha ra'auhum qaluu Inna haa ulai lakallun Wa ma ursilu alayhim hafidin Falyawman ladina amanu Minal kuffari yathakun Alal ara'iki yang durur Hal suwi bal kuffaru makanu ya palur Syakhin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukran jazilan Selanjutnya kami panggil peserta yang kedua Ananda Muhammad Haikal Fahmi Zamzam Selanjutnya untuk ayah anda Atau ibunda dari Ananda Untuk mempersiapkan diri Perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Fahmi Zamzam Putra Bapak Zamzam Dari Wonosobo Kategori Jus Amma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda Haikal Fahmi Zamzam Tolong untuk meneruskan ayat yang ibu baca Jajah didengarkan dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nanti dimohon maju bergantian secara urut. Bapak Ibu yang putra atau putrinya kami panggil, Monggo langsung menempatkan diri. Kami panggil yang pertama Ananda Irfaya Tunisa. Selanjutnya untuk ayah anda atau ibunda dari Ananda untuk mempersiapkan diri. Perkenalkan nama saya Irfaya Tunisa, Menteri Bapak Solihin dari Batang Kategori Binador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Irfaya Tunisa, tolong sambungkan ayat ini. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 hukum mim sukun bertemu dengan huruf ija'i ada tiga yaitu, satu idhar syafawi adalah setiap mim sukun bertemu selain huruf mim dan bak contohnya faiwafiim ujurahu dua, ifak syafawi ifak syafawi setiap mim sukun bertemu dengan huruf bak contohnya kodja'akum murahanun ketiga idhar mimi, idhar mimi setiap mim sukun bertemu dengan huruf mim contohnya wa yaziduhummi sahih, cukup, terima kasih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sahih selanjutnya kami panggil peserta yang kedua Ananda Jofial Hilfan Imam Hanafi selanjutnya untuk ayah anda atau ibunda dari Ananda untuk mempersiapkan diri perkenalkan perkenalkan nama saya Jofial Hilfan Imam Hanafi putra Bapak Solehun dari Wano Soboh kategori Dua Juz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda Jofial Ananda Jofial InsyaAllah siap lanjutkan ayat berikut A'udhu billahi minashaytanirrojim Bismillahirrahmanirrojim Bismillahirrahmanirrojim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'adhu billahi minashaytanirrojim wattaku yawmalla tajakzi nafsun annafsi asyai awwalla yuqbalu minha syafa'atu wala yuqhudu minha adalu walahum yaw sarun suheh malih ya nang ibu tanya hukum tajwid bacaan ayat berikut walang tardo'an kal yahudu walan nasara jelaskan hukum tajwidnya walang tardo'an hukum bacaan ikfah hakiki ikfah hakiki ikfah hakiki hukum ikfah hakiki adalah adanun hukum ikfah hakiki adalah adanun sukun adanun sukun bertemu dengan huruf kaf cara membacanya samar-samar oke berikutnya tauruh bacaan hukum roh dibaca tafim tafim artinya tebal mengapa dibaca tebal? mengapa dibaca tarfim? karena ada huruf roh sukun didaului harokat fatah berikutnya boh hukum bacaan matopi panjangnya satu alif atau dua harokat lagi al ya hukum bacaan lam ta'rif yaitu idhar komariyah cara membacanya al tidak terbaca atau hilang al dibaca? jelaskan oke berikutnya satu lagi nang terakhir walang ta lagi maaf pak ulang walang na hukum bacaan lam ta'rif yaitu idham syamsiyah al tidak terbaca al tidak terbaca atau hilang suahi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah suhaeh syukran jazilan demikian acara demonstrasi bagi peserta hafla khotsmil quran asrama SD tahasus al quran tahun 2021 kurang lebihnya atas nama Dewan Guru dan Pembina mohon maaf sebesar-besarnya ihdinas syuratul mustatim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati